Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempio Oke, pada video ini saya akan membuat lagi tutorial Jadak-jaduk balik motion yang bisa hilang di viral di tiktok Nah oke guys, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti di video awal tadi Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe guys ya Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah ini ya guys ya Dan buat proyek Nah jika sudah, disini tinggal kalian masukkan saja audionya Untuk audio dan semua mentahannya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas ya guys ya oke Nah caranya disini kalian klik tanda plus di bagian sini Dan pilih bagian audio Pilih bagian lihat semua Dan pilih bagian download ya guys ya di paling atas sini Jika sudah, kalian geser di paling bawah Dan pilih yang paling bawah ya guys ya yang ini Nah oke, jika sudah disini tinggal kalian tambahkan saja terlebih dahulu bitnya Untuk bitnya kalian bisa dapatkan di pin komentar juga oke Nah oke guys, ini saya sudah menambahkan semua bitnya ya guys ya seperti ini Jika kalian juga sudah menambahkan semua bitnya seperti ini Kalian tinggal kembali saja di bagian detik 0,00 paling awal ini ya guys ya Dan kalian tinggal tambahkan satu buah foto yang ingin kalian gunakan Eh bukan foto ya guys ya, disini mentahan Tapi kalau ingin kalian menggunakan foto juga gak apa-apa Jadi caranya itu kalian klik tanda plus di bagian sini Pilih mentahan yang sudah kalian download di pin komentar Nah kalian masuk di gambaran video Pilih yang ini ya guys ya Nah yang ini Nah yang mentahan ini ya guys ya yang Ohio Ini apa sih Darling Ohio Nah jika sudah untuk yang ini Kalian pangkas saja sampai di bagian detik 2,22 Kalian pangkas menggunakan yang ini ya guys ya Nah jadi seperti ini untuk mentahannya Nah seperti itu Jika sudah disini tinggal kalian tambahkan saja fotonya disini Kalian klik tanda plus di bagian bawah Pilih gambar dan video Pilih foto yang kalian gunakan ya guys ya Contoh saya menggunakan foto ini Nah tinggal kalian perpanjang sampai di bagian sini ya guys ya Nah jika sudah disini tinggal kalian tambahkan lagi Nah contoh seperti ini Perpanjang sampai disini Tambahkan lagi Nah perpanjang sampai di bagian sini Sekarang guys Dan tambahkan lagi satu buah foto yang terakhir guys ya Nah contoh seperti ini guys Ini udah udah tadi ya Mau belum Oke disini perpanjang sampai di akhir sini Oke Ini cuma 4 foto ya guys ya Cuma seperti ini doang 4 foto Nah oke guys ini sudah Kalian sudah paskan semua dengan bitnya seperti ini Disini kan tinggal Masuk saya di bagian foto yang ini guys ya Yang pertama ini Kalian klik fotonya Masuk di bagian efek Tambahkan efek Oh iya guys Untuk kalian yang bertanya Kenapa ada epe portajam saya pasang Disini karena foto saya ngeblur ya guys ya Jadi agak saya pasangkan Jadi kalian ingin menggunakan portajam juga gak apa-apa Kalau enggak juga gak apa-apa Nah jika sudah kalian klik tambahkan efek Pilih yang namanya distortion atau war Pilih yang namanya ubin atau tiles Pilih pengaturan sandar Jika sudah disini kalian klik ubinnya Aktifkan saja untuk mengirrornya guys ya Jika sudah kembali Nah Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Mopata transform Pilih yang namanya ombang ambing atau stilet Pilih pengaturan sandar Pilih pengaturan sandar Jika sudah kalian klik ombang ambingnya Sudutnya kalian ubah saja menjadi 90 ya guys ya 90 Dan tuh frekuensinya ubah saja menjadi 20 20 Dan tuh magnitude nya ubah jadi 60 ya guys ya 60an gitu Nah Jika sudah kalian kembali saja Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Mopata transform lagi Pilih yang namanya ayun atau swing Aduh sorry guys itu ada motor lewat ribut kali ya Pilih pengaturan sandar Nah Jika sudah kalian klik ayun ya Untuk frekuensinya kalian ubah saja menjadi sekitar 0,25 Nah Untuk sudut satunya disini kalian ubah saja menjadi minus 2 Dan tuh sudut 2 nya juga kalian ubah menjadi 2 Nah Jika sudah disini kan kembali Tambahkan saja lagi efek ya guys ya Pilih yang namanya skema guys Tulis aja di atas sini pencarian pojok kanan atas Skema ya guys ya Nah yang ini dia Kalian klik saja Klik pengaturan sandar Nah kalian klik saja skemanya Dan tuh Ininya ukurannya itu kalian ubah saja menjadi sekitar 160 ya guys ya 160an Nah Untuk ini ya Rondes nya Apa sih Rondes nya itu lah ya Nah ini kalian ubah saja menjadi 0 guys 0 Dan tuh feedernya disini Kalian ubah saja menjadi Seribu mentok ya guys ya Nah untuk yang ini juga kekuatannya ubah jadi seribu Dan tuh tintanya Tin nya itu warnanya 20 Oke sudah Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek ya guys ya Pilih ini guys ya di pencarian lagi Saturasi guys Saturasi Saturasi Nah ini yang paling atas Kalian klik saja Saturasi atau semangat Nah pilih pengaturan sandar Nah pilih pengaturan sandar Jika sudah kalian klik ini saturasinya Untuk di awal Di awal itu Mana ya guys ya Nah di awal sini guys ya Kalian perbesar aja sih Begini seperti gini ya Thumbnail nya Kalian perbesar kayak gini Gitu guys ya Nah kalian perbesar saja seperti ini Kalian paskan dengan ini guys ya Ini ada Yang ini guys ya ada kayak Apa sih Kayak titik gitu Kalian paskan saja gini Nah kalian paskan seperti itu Jika sudah Kalian tandain keyframe Di bagian situ Dan pas di bagian bit sini Kalian ubah saja Menjadi sekitar 100 Seperti ini ya Nah jadi seperti itu dia Oke Jika sudah Disini kalian kembali Eh sorry guys ya Ini jadi minus Sorry jadi minus ini ya Bukan Apa sih Bukan plus 100 Jadi minus gitu Tapi kalau plus 100 juga Kayaknya bagus ya guys ya Jadi kayak Orange gitu Nah oke Jadi seperti ini Jika sudah ini sudah jadi Series nya Jadi seperti ini Hasilnya tuh Untuk di awal Nah Jika sudah Kalian klik lagi Fotonya yang ini Masuk di efek Pilih titik 3 sini Salin efek Dan tempelkan saja Di semua foto guys Di semua foto ini ya Kalian tempel-tempelkan Pokoknya Nah jadi seperti itu dia Ini kayaknya Terlalu kenceng Seperti tajamnya Bentar guys ya Buang saja kali Pertajamnya guys ya Eh Eh Tentu co Apa ya 50 aja kali ya 60 60 60 60 60 60 Oke Oke ini juga Untuk ya Wah pantas co Pertajamnya 2 Enggak co Enggak 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 Nah pertajamnya 2 Tinggal hapus saja Satu co Oh ya Allah Bisa 2 gitu Hanya yang pertajamnya Tadi kesalin tuh ya Enggak jadi seperti ini Nah oke Jika sudah selesai Disini kalian tinggal Masuk saya di bagian Pote yang awal ini Nah ini Pote yang pertama Kalian klik Masuk di Mobudan Transform Pilih ikon ketiga ya guys ya Nah Tandain keyframe Di awal sini Dan disini Kalian tinggal zoom Seperti ini guys ya Zoom seperti ini Eh bentar guys Jangan dulu Kalian tandain keyframe Di awal dan di akhir Nanti yang disini Kalian zoom saja guys ya Seperti ini Kalian zoom Nah oke Jika sudah masuk Di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih next saja Seperti ini guys ya Pull Nah jika sudah Kalian Masuk lagi di tengah sini Pilih ikon ketiga Kasih next lagi full Nah jadi seperti ini dia Nah kayak gitu dia guys ya Jika sudah Kalian masuk lagi disini Klik fotonya Masuk di Mobudan Transform Pilih ikon ketiga Tandain keyframe Dan di akhir Dan yang di tengah sini Kalian tinggal zoom saja Seperti ini guys ya Zoom seperti ini Jika sudah Masuk di tengah-tengah Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih next full lagi Seperti ini guys ya Sama juga yang ini oke Pokoknya caranya itu sama Sampai di Dua foto belakang ini oke Kalian pilih lagi Kemudian Transform Tandain keyframe Di awal dan di akhir Bisa guys Di akhir Nanti yang disini Kalian tinggal Eh sorry guys Ikon ketiga guys ya Tandain keyframe Di awal dan di akhir Nanti yang di tengah-tengah sini Kalian zoom Seperti ini Dia sudah masih di tengah Bilih ikon ketiga Kasih next lagi Sama juga yang disini guys ya Ini kalian zoom Nah disini juga Nah jadi itu kurang lebih hasilnya Seperti ini guys ya Nah udah jadi guys Udah kayak gitu doang sih guys ya Nggak ada lagi yang mau diubah-ubah Kayak gitu Ini sudah jadi sih Tinggal kalian Pilih yang Eh bentar guys Pilih yang ini guys ya Di pojok kanan atas Pilih pengaturan ini Kalian ini klik EPS nya Ubah jadi 60 Dan kalian tinggal Export saja guys ya Pilih yang ini Tanda panah Dan jangan lupa Yang ini obah jadi 1080 Dan export Nah oke guys Mungkin selanjutnya video saya Jika kalian suka dengan video ini Kalian like video ini Sebanyak banyaknya Dan jangan lupa kalian share Pada teman-teman kalian Agar teman kalian juga tahu Dan jangan lupa di subscribe Untuk yang baru Yang baru bergabung Dan aktifkan notifikasinya guys ya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru Di channel ini Nah oke guys Mungkin saya abdel gempe Pamit dulu Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton